Seorang warga Pontianak bernama Zainal berhasil menekuni usaha pembuatan lempok durian atau dodol durian sejak 2017 lalu untuk meningkatkan nilai jual buah durian. Dari usahanya ini, Zainal mampu menjual hingga 3 ton lempok durian per tahun ke berbagai wilayah Indonesia hingga negara tetangga. Dodol durian atau di Kalimantan Barat lebih dikenal dengan nama lempok durian. Banyak disukai berbagai kalangan masyarakat karena rasanya yang manis dengan aroma yang khas. Lempok durian biasanya lebih mudah dijumpai saat musim-musim durian tiba. Namun seorang warga Kelurahan Palima, Kecamatan Pontianak Barat bernama Zainal mampu mengembangkan usaha olahan buah durian ini. Zainal yang awalnya merupakan pedagang buah durian memulai usaha pembuatan lempok durian sejak 2017 lalu karena melihat harga buah durian yang selalu anjlok hingga 5.000 rupiah per buah akibat banjir buah durian saat musim tiba. Melihat kondisi ini, Zainal memberanikan diri membuat lempok durian dengan pengetahuan seadanya untuk meningkatkan harga jual duriannya. Dari hasil produksinya, 7 buah durian yang dibeli seharga 35.000 rupiah bisa menghasilkan 1 kg lempok durian yang dijual dengan harga 120.000 rupiah. Usaha Zainal terus berkembang, dari mulanya mampu menjual ratusan kilogram per tahun, kini usaha rumahan dengan 10 orang pekerja ini mampu memproduksi hingga 3 ton lempok durian per tahun. Zainal selalu berusaha menjaga kualitas lempok durian yang diolah dari durian lokal Kalbar dengan tidak menggunakan pengawet. Untuk memperpanjang masa tahan lempok duriannya, Zainal menggunakan teknik menjemur lempok hingga kering. Cara ini bisa memperpanjang masa tahan lempok duriannya hingga 2 bulan. Di awal dari saya bikin lempok ini terinspirasi karena waktu musim durian itu buah banyak, harganya anjlok, jadi tidak ada harga. Lalu saya terpikir ini buah waktu musiman ini bisa diproses supaya lebih ada nilai jualnya. Awalnya saya bikin itu tahun 2017, seharusnya harga durian itu hanya Rp40.000, saya bikin lempok bisa jadi harga Rp120.000. Alhamdulillah produksi saya setiap tahun selalu bertambah dan pelanggan reseller itu alhamdulillah sudah di mana-mana. Lempok durian yang kini dijual dengan harga Rp180.000 per kilogram ini dipasarkan melalui media sosial. Tidak hanya terjual di wilayah Kalbar, lempok durian miliknya sudah terjual ke banyak kota seperti Samarinda, Jakarta, Makassar, bahkan ke negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Produksi lempok durian Zainal ini juga tidak lagi terpengaruh dengan musim durian, karena Zainal selalu menstok bahan baku dalam jumlah besar dengan cara dibekukan sehingga persediaan selalu ada sesuai permintaan pasar. Setiap bulannya pada hari normal, Zainal mampu menghasilkan pundi-pundi sebesar Rp8.000.000. Namun pada saat hari raya, omsetnya bisa meningkat pesat hingga mencapai Rp80.000.000 per bulan. Dari Spardede, Kumpas TV, Pontianak, Kalimantan Barat